Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neotv channel Bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam pemirsa kembali channel Bangkumis berbagi hadir untuk menyajikan satu informasi terkait aksi masyarakat desa Mekarjaya atas dugaan korupsi oknum kepala desa di depan kantor Kejari Lebak, Banten dan inilah kabar selengkapnya Masyarakat desa Mekarjaya mengudukan terkejari Lebak dalam sebuah aksi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di desa Mekarjaya Kecamatan Pangarangan Lebak Selatan Dugaan tindak pidana korupsi ada 19 kasus yang diduga dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Mekarjaya Ada pun kasus yang dikritisi oleh masyarakat satu kasus pungli pembuatan program PTSL dan penyelewengan dana desa Ujar Koordinator Aksi Asep Sukradin kepada awak media pada hari Rabu 17 Januari 2024 Koordinator Aksi Asep Sukradin mendesak pihak Kejari Lebak untuk segera menetapkan tersangka yaitu Oknum Kepala Desa Mekarjaya berinisial SDR Saya dan saya Putra dari media polisi ini Tentunya kita ingin menanyakan terkait apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Kecamatan Pangarangan dan Desa Mekarjaya ya Apa saja sih Pak kalau boleh diketahui itu yang dilaporkan ke Kejari atau ke Kejaksanaan Kami melengkapi pelaporan yang kami waktu Desember ya Yang kami lampirin lagi bukti-bukti penerima PT XL yang sampai saat ini tidak jadi Tapi dipinta uang oleh Kepala Desa yang 150, yang 250 Dan kami lengkapi juga pembangunan kapal kota nominal anggaran 50 juta Yang diambil oleh Kepala Desa 17 juta Dan untuk pengelola pembangunan itu dikelola oleh Kepala Desa dan oleh Ketika Terus ada berapa dugaan kasus tindak bidana korupsi Pak di Desa Mekarjaya tersebut? Itu yang kami laporkan 19 19, sejenisnya apa saja Pak? Yang pertama dugaan ini yang salah satunya ya Lain COVID-19 yang meninggal 8% Sementara pihak Kastil Kejari Lebak Sati Wawancari oleh Awak Media Mengaku sudah memanggil pihak oknum Kepala Desa tersebut sekitar seminggu lalu katanya Dan akan segera kami lakukan pendalaman lagi terkait kasus yang diadukan oleh masyarakat Desa Mekarjaya Kepada kami selaku penegak hukum di Kedari Lebak Ungkap Kepala Awak Media Saat ini masih dalam proses pemiksaan dokumen Dan artinya laporan pengadilan itu telah kami tinggal lagi Karena memang laporan yang lumayan banyak Dan ini terkait dengan perhitungan berhubungan negara Jadi kami masih mendalami dokumen-dokumen tersebut Kepala Desa-nya pun sudah kami panggil dan dokumennya sudah kami bintang Untuk selanjutnya kami mengundang teman-teman, perwakilan, tiga orang Untuk masih ke dalam membicarakan berkait dengan laporan pengadilan yang telah disampaikan kepada kami Yuk Sekian orang ya Mohon izin Pak, perasaan tanggal berapa itu Kepala Desa-nya dipanggil? Oh minggu lalu ya, seminggu yang lalu ya? Baik, terima kasih Kami meminta kecasaan Kedat, kutat, satu jutaan tindak bisnis Yang dilakukan oleh okrum Kepala Desa Mekarjaya Yang dilakukan oleh okrum Kepala Desa Mekarjaya Kecasaan Negeri Lebak Menetapkan tersangka terhadap Kepala Desa Mekarjaya Ada pun jutaan tindakan pidana korupsi Satu, PT Excel atau sertifikat tanah Patusan warga yang telah membayar administrasi pembuatan sertifikat sebesar 150 dari tahun 2017 sampai 2024 Belum kunjung menerima sertifikat pertanyaannya Uangnya mengenap timur siapa? Yang mana Ia diperlukan juga korupsi Dan dilakukan oleh Kepala Desa Mekarjaya Tentunya Jika tuntutan saya Tidak direalisasi Terkait mengenai masalah Aturan tersebut Maka saya Ketika pulang dari kecasaan Bikin-bikin olah di Depan saya sendiri Saya mohon Kepada pihak kecasaan Mohon ini dikilihat lanjut terkait mengenai masalah kajus ini Karena Kalau memang ini dibiarkan Akan terjadi Ognung-ognung Kepala Desa Memainkan peran buruknya Di desainan masing-masing Dan harapan kami Sebagai warga pekerjaan Tentunya Ingin proses hukum ini berlanjut Sampai Status terikut dijadikan Situ-situ tersangka Pada waktu Saya melaporkan Gili Satu Sementara Hanya tidak ada tindak lanjut Itu saja dari saya Dari Bilik Siar Studio Channel Bangkumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir Untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa Yang terjadi Di Pandeng Langu Banten Dan sekitarnya Terima kasih telah menonton